Intro Alhamdulillah kembali lagi di Islam Itu Indah Dan tema kita hari ini adalah Jangan terlalu membenci Jangan terlalu membenci Betul Karena kebencian itu merugikan diri kita sendiri Betul, Ustaz Maulana sama Ustaz Syam Kita ngobrol lagi sama Susan boleh gak? Boleh, boleh, boleh Susan Apa? Udah? Udah senang? Udah lumayan tenang ya? Udah boleh tenang ya? Ada rezeki ketemu papa Abis ini telepon papa, ada nomornya? Ada tapi jarang dipakai gitu Usahakan aja, telepon gimana pun caranya Supaya silaturahminya tetap jalan Kalau gak aktif hubungi kinos aja Iya, nomornya lain ya? Salah, salah Enggak tapi aku suka namanya Susan kan nama lengkapnya Susan Sameh Sameh kan? Susana Sameh Susana Sameh, sameh itu artinya forgive Oh, memaafkan Iya, memaafkan Betul Bener kan? Iya, betul Eh Susan, tadi kalau ada pengalaman udah dibagi sama kita bahwa Susan Tidak menyukai atau membenci seseorang Tapi punya gak pengalaman Susan yang dibenci justru Nah Bener gak ya? Mungkin sama temen Ada gak perasaan kayaknya ada yang benci saya deh Atau sirik-sirik deh sama Susan Bagus itu Ada temen perempuan gitu kayak sirik-sirikan gitu Bagus itu kalau ada iri hati sama kita Berarti kita ada kelebihan Berarti dia juga merhatiin Dia beneran Kalau ada orang benci sama kita iri hati Berarti kita punya kelebihan Tidak mungkin orang benci iri sama orang jelek Tidak mungkin kan? Bener Assalamualaikum 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 itu ya, pernah dengar kisahnya Rasulullah dikasih kotoran di depan rumahnya, tiap hari disiram tiap hari disiram, ada lagi tiap hari disiram, hari terakhir gak ada ternyata orangnya sakit malah Nabi pergi besu ada gak? ada gak yang benci terus Kiki Paril malah balas kebaikan? ada sih ada ya, ini Shalim janganlah gak enak, tapi dilupain, maksudnya yaudah lah dia temen atau mungkin saudara? temen dia benci banget sama Kiki Paril sebenarnya terpengaruh dari temen lain juga biasanya begitu kan, terus dulu dia sempat-sempat benci juga, cuman lama-kelamaan yaudah lah gitu kan, mungkin dulu dia hilaf gitu kan, sekarang sih berteman lagi, Alhamdulillah iya, ayo aku tidak punya musuh lawan boleh ada, tapi musuh gak boleh ada iya, ya kalau saya memang Alhamdulillah gak punya musuh walaupun ada yang benci tapi kita harus tetap cinta sama mereka tuk tangan dulu luar biasa sekali ya oke, jamaah dimanapun anda berada sekali lagi temanya hari ini adalah jangan terlalu membenci kesimpulannya mungkin untuk tausia-tausia pada pagi hari ini Ustaz Syam boleh jadi yang kamu cintai itu itu yang buruk bagi kamu atau boleh jadi yang kamu sangat benci itulah yang terbaik untuk kamu sesungguhnya Allah mahatau sedangkan manusia tidak mengetahui kenapa batas kebencian itu tiga hari mendiamkan orang tiga hari siapa yang lewat dari tiga hari itu berarti dia sudah apabila mati tidak akan masuk sorga tidak akan mencium bawahnya sorga apa maksudnya disini itu bertanda manusiawi kalau orang marah tapi jangan kelewatan dari tiga hari kenapa? karena pasti besoknya lusanya itu pasti sudah ada maaf karena sudah ada muhasabah diri Masya Allah terima kasih buat Ustaz Syam dan juga Ustaz Molona atas tausia-tausia-tausia pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya ibu-ibu ya dan jangan lupa diamalkan terima kasih nih buat bintang tamu kita mungkin boleh maju ke depan ada Kiki Farel dan Susan Susan boleh bergabung juga mudah-mudahan mendapatkan pelajaran juga pada pagi hari ini dan terima kasih buat ibu-ibu yang ada disini bawa-bawa aja terima kasih ya atas kehadirannya luar biasa ya dan terima kasih juga tentunya untuk jemaah yang ada di rumah kita besok ketemu lagi jam 5 subuh hanya di TransTV di Islam Itu Indah akhir kata tentunya saya Kikinos pamit undur diri wabilahitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jaga hati yuk jagalah hati lentera hidup ini ya Allah jagalah hati jangan kau monai jagalah hati cahaya ilahi jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini semua jauh ya jagalah hati ayo ibu jangan kau monai jagalah hati cahaya ilahi bila hati kian bersih pikiran pun kian jernih semangat hidup kau gigi prestasi mudah dirai namun bila hati busuk pikiran jahat merasuk ahlah kian terpuruk jadi makhluk terpuruk semuanya ayo jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini jagalah hati jangan kau nonai jagalah hati cahaya ilahi jagalah hati jangan kau kotori ikút